Beralih ke informasi selanjutnya, saudara penerapan kenaikan tarif jasa ojek online dan taksi online belum diberlakukan di kota Batam ke Pulauan Riau. Menurut salah satu operator transportasi online di Batam, kenaikan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini masih dalam masa percobaan. Kenaikan tarif transportasi berbasis online di Batam saat ini belum berlaku. Pasalnya, instruksi resmi perihal kenaikan tarif tersebut belum juga diterima oleh operator. Salah satu pelaku operator transportasi online Maxim hingga hari ini masih menggunakan tarif lama. Menurut Kepala Cabang Maksim Batam bahwa proses kenaikan yang direncanakan masih dalam masa percobaan oleh pusat. Saat ini Maxim masih melihat respon masyarakat. Dengan demikian, operator transportasi berbasis online yang identik dengan warna kuning tersebut tidak serta-merta mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maxim berpendapat jika kebijakan yang diterbitkan terkait kenaikan tarif bisa menimbulkan dampak negatif dan positif bagi driver online. Sekarang masih baru istilahnya penerapan tarif tersebut kan, itu masih ada masa sosialisasi. Iya sosialisasinya itu kan. Oh, di Bantai masih di tahap sosialisasi atau tahap apa di Bantai? Masih istilahnya masih di tahap menunggu sih. Istilahnya kalau dari pusat istilahnya menaikkan tarifnya, sudah fix menaikkan tarifnya, kita ya ikut. Dan soalnya juga yang dari aturan tersebut kan juga ada, kalau nggak salah diunturkan nih, apanya penerapannya itu kan, tanggal 20-20 Agustus ini ya. Itu kan ada masa, istilahnya masa percobaan, bukan percobaan sih, tapi kayak lebih melihat tanggapan dari masyarakat kayaknya sih. Juga banyak sih itu kontra terhadap ini, terhadap kenaikan tarif. Soalnya kalau dari kita sih, kalau memang pemerintah menetapkan itu, kita mau-mengah harus ikut. Kementerian Perhubungan Resmi menaikkan tarif untuk kojek online dan taksi online. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan KP 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Kenaikan itu terbagi menjadi tiga zona. Zona 1 meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali. Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, serta Maluku dan Papua. Zona 1 memiliki biaya jasa batas bawah Rp1.850 per kilometer. Biaya jasa batas atas senilai Rp2.300 per kilometer. Rentang biaya jasa minimal Rp9.250 hingga Rp11.500. Sementara untuk zona 2, biaya jasa batas bawah Rp2.600 per kilometer. Biaya jasa batas atas Rp2.700 per kilometer. Dan rentang biaya jasa minimal Rp13.000 hingga Rp13.500. Khusus untuk zona 3, biaya jasa batas bawah Rp2.100 per kilometer. Biaya jasa batas atas Rp2.600 per kilometer. Dan rentang biaya jasa minimal Rp10.500 hingga Rp13.000. Demikian oleh Sius Andi Wardana melaporkan.